Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai siaran PES KPK terkait temuan Ombudsman RI bahwa menurut Ombudsman RI TWK ini adalah maladministrasi dan pihak Ombudsman meminta supaya KPK mengkoreksi dan sekaligus mengangkat 75 bagai KPK yang tidak lost TWK itu diangkat menjadi ASN di KPK itu permintaan dari Ombudsman RI tetapi beda lagi dengan pernyataan yang disampaikan oleh Nur Gufron dalam siarannya mengatakan bahwa KPK ini tidak tunduk pada lembaga manapun di Republik ini KPK punya tugas dan pewenang yang berbeda dengan lembaga lain KPK bersifat independen dan itu tidak tunduk pada lembaga seperti Ombudsman RI nah terkait penolakan dari pihak KPK supaya mengkoreksi itu ternyata direspon oleh penyidik senior KPK yaitu Novel Baswedan karena Pak Novel Baswedan termasuk dari 75 orang yang tidak lost reksi terkait ujian wawasan kebangsaan nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya kita ambil berita dari kumparan news teman-teman Novel Baswedan mengatakan saya malu dengan konferensi pres pimpinan KPK Nurul Gufron ini Pak Novel malu teman-teman apa yang disampaikan Nurul Gufron Novel Baswedan heran dengan sikap pimpinan KPK yang keberatan atas temuan Ombudsman mengenai tes wawasan kebangsaan penyidik senior KPK ini menilai Ombudsman dengan jelas menyatakan TWK bermasalah hasil pemeriksaan dari Ombudsman itu menggambarkan dengan terang benderang bahwa banyak permasalahan yang terjadi permasalahannya serius masalah integritas masalah manipulasi yang ditemukan untuk lembaga anti korupsi dan lembaga yang punya kredibilitas punya integritas yang tinggi ini aib yang besar sekali kata Novel Baswedan dalam konferensi PES Jumat 6 Agustus 2021 kendati ada permasalahan pimpinan KPK dinilai justru tidak menanggapinya hal ini yang mengundang keheranan Novel Baswedan jadi saran masukan dari Ombudsman RI ini kalau saya melihat tidak dianggap oleh pimpinan KPK prinsipnya KPK tetap pada pendirian yaitu akan memecat yang tidak lolos wawasan kebangsaan termasuk Pak Novel Baswedan tanggal 1 November 2021 yang saya heran juga begini teman-teman terkait wawasan kebangsaan itu apakah sekelas Pak Novel ini tidak punya wawasan kebangsaan keindonesiaan apakah tidak mencintai tanah airnya ini adalah sesuatu yang besar menurut saya karena orang yang tidak lulus TWK tes wawasan kebangsaan maka patut dipertanyakan tentang keindonesiaannya tentang cinta NKRI-nya Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 ini berat menurut saya jadi setempel orang yang tidak lulus TWK di KPK ini luar biasa berarti dia tidak NKRI tidak Pancasila tidak cinta pada Undang-Undang Dasar 1945 padahal kalau kita lihat sebenarnya mereka-mereka yang tidak lulus seleksi TWK ini adalah orang-orang yang punya integritas bahkan beberapa kali mereka melakukan penangkapan para koruptor ini prestasi yang luar biasa nah malah ini akan diberhentikan oleh pimpinan KPK karena tidak lulus TWK makanya kemarin Pak Novel Baswedan itu minta kepada KPK hasil tes TWK itu mana jadi mana buktinya kalau saya tidak lulus hasilnya seperti apa sampai hari ini mereka tidak menemukan bukti itu dasar yang dipakai itu apa sehingga menyebabkan tidak lulus TWK karena kalau mereka misalkan Pak Novel punya data yang cukup maka ini akan menjadi bahan misalkan diajukan ke pengadilan benar tidak saya tidak lulus TWK karena ini nah kalau tidak ada bukti ya ini repot teman-teman pihak Pak Novel sendiri makanya Pak Novel mendesak supaya untuk mendapatkan bukti dasar yang dipakai sehingga mereka tidak lulus TWK kemudian Novel berpendapat seharusnya pimpinan KPK mematuhi tindakan korektif yang diberikan ombudsman untuk memenai masalah TWK bukan malah keberatan atas temuan ombudsman tindakan korektif yang disampaikan oleh ombudsman ini mestinya harus dipahami sebagai permasalahan yang ditemukan oleh ombudsman dan harus diperbaiki tapi yang terjadi justru jauh dari itu ujar dia Novel mengaku prihatin sekaligus malu ketika Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyampaikan sikap keberatan atas temuan ombudsman sikap keberatan atas temuan ombudsman dalam konferensi itu Nurul Gufron menyatakan keberatan atas temuan serta tindakan korektif yang disarankan oleh ombudsman saya sendiri merasa prihatin dengan masalah yang disampaikan oleh pimpinan KPK kemarin Pak Gufron yang menyampaikannya justru menghindar dari permasalahan tidak mau tahu dengan adanya persoalan yang serius tentunya ini sangat memalukan sekali saya sendiri mendengarnya malu ujar novel Baswedan dalam konferensi PES Nurul Gufron KPK menyatakan keberatan dan tak akan menjalankan tindakan korektif yang disampaikan ombudsman RI setelah ditemukan maladministrasi dan penyalahgunaan wawenang dalam proses pelaksanaan TWK dalam keberatannya KPK menganggap ombudsman tidak adil dalam memberikan rekomendasinya komisi antirasuah juga menilai ombudsman tak menghormati kewenangan mereka dalam pelaksanaan tes sebagai syarat alih status pegawainya menjadi aparatur sipil negara wow ini malah menyalahkan ombudsman katanya ini ombudsman tidak menghormati tugas dan wawenang KPK dalam menseleksi pegawainya terkait tesawasan kebangsaan sebagai syarat ambil alih dari pegawai KPK menjadi SN ada pun empat tindakan korektif yang disampaikan ombudsman yaitu meminta pimpinan KPK tetap mengalihkan status novel basvedan dan 75 pegawai lainnya yang dinyatakan tak lulus TWK menjadi aparatur sipil negara berikutnya ombudsman meminta KPK tidak menjadikan TWK sebagai dasar pemberhentikan 75 pegawai kemudian komisi antirasuah diminta pelaksanaan pendidikan gerinasan soal wawasan kebangsaan terhadap pegawai yang dihentikan karena tak lulus TWK terakhir KPK diminta memberikan penjelasan pada pegawainya tentang konsekuensi pelaksanaan TWK dalam bentuk informasi dan dokumen yang sah itu teman-teman yang disampaikan oleh ombudsman RI terkait TWK tes wawasan kebangsaan yang menyebabkan 75 pegawai KPK tidak lolos TWK nah ini mendapat respon dari Pak Novel Baswedan katanya beliau malu mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Nur Gufron yang mana tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh ombudsman RI padahal ombudsman RI ini sudah memberikan temuannya sekaligus memberikan solusinya jadi tidak hanya mengoreksi tidak hanya menyalahkan KPK tetapi ombudsman RI memberikan solusi diantaranya solusinya adalah melakukan koreksi kemudian mengangkat pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu diangkat menjadi ASN atau dilakukan pelatihan kedinasan atau tugas kedinasan sehingga mereka bisa bekerja lagi di KPK karena apa yang pernah disampaikan Pak Jokowi harusnya menjadi referensi bahwa tidak lolos TWK bukan serta-merta mereka diberhentikan dari KPK dan kemudian kalau kita lihat referensi lain teman-teman mahkamah konstitusi juga menyampaikan pendapatnya bahwa alih status pegawai KPK itu tidak boleh merugikan pegawai KPK itu sendiri nah dua pendapat dari presiden dan dari mahkamah konstitusi harusnya menjadikan bahan pertimbangan dari KPK tetapi pihak KPK ini tidak menanggapi itu semua dan tetap pada prinsipnya bahwa yang tidak lolos TWK ini tidak bisa menjadi pegawai KPK lagi dan akan diberhentikan 1 November 2021 itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax